Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara mengatasi Elgato yang delay di OBS Studio ya. Di sini saya menggunakan HD60S Plus ya, saya bilang dari awal biar ya nanti kalian mungkin bisa menyesuaikan apakah kalian pakai HD60 atau HD60S ya. Sebenarnya untuk HD60S dan HD60S Plus ini katanya udah instant game view, memang instant untuk di OBS dan untuk di aplikasinya entah kenapa ada sedikit patah-patah. Tapi untuk di OBS tidak ada masalah, tidak ada input delay sama sekali, tapi ada delay di audionya. Jadi ada dua kemungkinannya antara video atau audio yang datang lebih cepat di OBS Studio atau mungkin di semua video gitu ya. Nah untuk saya videonya real time, tapi untuk audionya datang belakangan gitu, berarti kita akan memasukkan input delay di videonya. Dan kalau mungkin videonya datang lebih telat dibanding audionya, jadi audionya lebih cepat gitu ya kalian bisa kasih delay di audionya gitu. Jadi ya itu adalah kebalikannya, kalau lebih cepat di video kasih delay di video, kalau audionya datang lebih cepat kalian bisa pasang di audio gitu ya untuk delaynya. Dan caranya gampang banget, kalian cukup klik video capture device kalian, cuman disini saya udah kasih nama Elgato PS4 ya. Kalian cukup klik kanan dan kalian cukup klik filters ya. Dan untuk normalnya atau mungkin defaultnya disini nanti bakal kosong atau tidak ada apa-apa, kalian cukup klik yang tambah ini aja gitu kan. Dan kalian cukup klik yang video delay dalam kurung A-Synths, mungkin A-Synths ini adalah audio synths, mungkin ya. Nggak tau juga gitu ya, kalian cukup tinggal tambahin aja ya, nanti tinggal kalian isi gitu ya delaynya berapa. Nah cuman disini saya entah kenapa gitu ya, mungkin saya isi 650 itu entah kenapa pas gitu. Dan saya ini mengambil referensi dari forum Elgato HD60. Jadi ada yang tanya di websitenya gitu ya, di Frequently Asked Questions. Ada yang bilang 650 aja, kata Corsairnya mungkin dari Elgato-nya ya, dari Elgato-nya bilang 650 dan entah kenapa bisa pas di HD60S Plus ya. Dan mungkin, mungkin ya, mungkin ya Corsair juga udah tau gitu delaynya semua capture device-nya udah pasti 650 gitu. Dan ya harus sih ditambahin aja ya 650 gitu untuk videonya tanpa harus kalian setting. Setelah itu jujur ya, udah nggak ada lagi masalah delay dan sebagainya. Walaupun delaynya ini, ya kalian udah nggak bisa ngeliat ke layar kalian lagi. Karena disini untuk input delay 650 ya, bukan audio delay, itu lumayan lama banget gitu. Jadi kalian misalnya saya baru pencet R1, udah beres gitu animasinya, itu baru mukul. Dan ya kekurangannya itu kalian harus pake monitor tambahan gitu ya, atau mungkin TV ya. Jadi kalian record PS4 kalian menggunakan laptop, dan ya kalian harus liat layarnya itu yang TV, jangan yang laptop. Karena yang laptop bakal delay gitu, saat muterin kamera ya, kerasa banget saat muterin kamera. Dan saat record juga, 650 milisecond, lumayan berasa banget. Dan ya kayaknya cukup segitu doang sih untuk videonya. Jadi kalian cukup isi aja, delaynya 650. Dan kayaknya untuk semua capture card Elgato bisa, cuman untuk capture card lain nggak tau juga. Dan ya jadi cukup segitu doang untuk videonya. Thanks for watching, bye-bye. Sub indo by broth3rmax